Terima kasih Jain Afrikan Milipede Kalau di Indonesia, ini namanya kaki seribu atau lipan Tapi jangan salah sangka Ukurannya bukan seperti lipan yang bisa kita temui di taman Jain Afrikan Milipede adalah salah satu milipede paling besar di dunia Perawakannya sungguh menyeramkan Tapi ternyata anda dapat memegangnya tanpa takut digigit atau disengat Afrikan Milipede mempunyai 250 pasang kaki dan hidup di tanah lembab Biasanya mereka hidup di bawah batu-batuan di hutan hujan Afrika Bahkan bagi kalian yang berani sama laba-laba Kalau ngeliat yang satu ini mungkin jadi ciut juga Liat aja dari penampakan yang sangat terlihat berbahaya ini Tapi ternyata, laba-laba ini tidak akan mengancang jiwa anda kalau dipegang Mungkin anda hanya akan merasakan sensasi geli-gelinya saja Goliath Bird Eater Sesuai namanya, menu makanan untuk laba-laba ini bukan nyamuk, bukan lalat, ataupun serangga kecil lainnya Gak tanggung-tanggung Goliath Bird Eater ini suka memperangkap burung di jaringnya Dan menyatap burung-burung malang tersebut secara langsung Ini adalah laba-laba terbesar kedua di dunia yang berada di Amerika Selatan Sebenarnya mereka itu mempunyai racun Tapi ternyata itu tidak akan membayangkan jiwa manusia Mealsnake Mealsnake biasanya ditemukan di Kanada bagian selatan Kalau dilihat-lihat, warna dari ular ini mirip dengan koral snake Yang terkenal berbisa sehingga banyak orang berasumsi bahwa ular ini juga sama berbisanya Ternyata, oh ternyata Ular ini sebenarnya yang sama sekali tidak berbahaya Namun, sebelum Anda mencoba menyentuh mereka Pastiin dulu kalau itu bukan koral snake, oke? Mantarai Meski ukuran yang sangat besar Bahkan merupakan spesies ikan pari yang terbesar di laut Mantarai sama sekali tidak berbahaya Para penyelam dapat dengan santanya berandang bersama hewan ini Beda dengan ikan pari lainnya Mantarai tidak punya buntut yang beracun Hellbender Hewan yang satu ini namanya memang sangat keren Hellbender Yang merupakan salamander raksasa Ukurannya aja dapat mencapai 60 cm Luar biasa kan untuk seekor salamander Mereka juga kadang menjadikan sebagai binatang peliharaan Cocok banget nih buat lupada yang sangat anti-mainstream Vampire Bats Tenang, kalau hari ini gak akan mengigit leher atau menghisap darah Anda Sumber makanan ini memang darah Tapi bukan darah manusia Melainkan darah sapi, kambing, ataupun burung Lagi pula, mereka gak pernah menghisap darah sampai menyebabkan kematian Hanya orang paling gak beruntung sedunia yang dapat digigit oleh kelelawar ini Karena sangat-sangat jarak adalah laporan bahwa kelelawar ini pernah menyerang manusia Jujur aja Wajah, ekor, mata bundar yang besar, bulu hitam, dan jari-jari langsing semampai hewan ini Seperti setan Namanya Aye Aye dan hanya bisa ditemukan di Madagaskar Jari tengahnya yang panjang berguna untuk bergerak dari ranting pohon ke ranting yang lainnya Dan juga untuk mengambil larva serta serangga di bawah kulit pohon Garial Garial adalah kerabat dari buaya, tapi gak segalak seperti mereka Rahangnya lebih ramping daripada buaya, dan mereka sama sekali gak pernah menyerang manusia ataupun hewan besar lainnya Sebenernya, rahang mereka gak pernah bisa menggigit ataupun menahan yang lebih besar dari ikan, kodok, ataupun serangga Tapi bukan berarti lo bisa dapat iseng memasukkan tangan lo ke dalam rahangnya ya Basking Shark Salah satu ikan hiu dengan besar mulut paling mengintimidasi, yaitu Basking Shark, adalah ikan terbesar kedua di dunia Mulutnya yang menganggah lebar, setakan-akan dapat menelan anda dalam satu tegukan Tapi untungnya aja, mereka kandalkan sama daging manusia Bahkan, mereka juga terkena lembut dan tidak agresif Para penyelam juga sering berenang bersama ikan hiu ini tanpa rasa takut Terima kasih buat teman-teman calon sarjani yang udah nonton video kita Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video kita selanjutnya Oke? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe